Intro Sebagai ungkapan syukur atas rejeki dan keselamatan serta pengharapan kehidupan yang lebih baik, menjelang perayaan Imlek tahun 2024 dilaksanakan sembaheng leluhur di Klenteng Kwan Imtong, Kota Batu. Sembaheng leluhur ini tidak hanya oleh umat dari Kota Batu, tetapi juga banyak dari luar kota yang sedang berada di Kota Batu, Sabtu 10 Februari 2024. Beginilah yang terlihat di Klenteng Kwan Imtong, Kota Batu pada Sabtu pagi, umat melaksanakan sembaheng leluhur pada perayaan Imlek tahun 2024. Perayaan Imlek dengan melaksanakan sembaheng leluhur ini tidak hanya dilakukan umat Kota Batu dan sekitarnya, tetapi juga umat dari luar kota yang kebetulan sedang berada dan berlibur di Kota Batu. Imlek merupakan salah satu hari raya keagamaan bagi masyarakat Tionghoa, khususnya agama Konghucu yang merupakan momen pergantian tahun dalam kalender lunar bangsa Cina. Perayaan tahun baru Imlek ini jatuh pada Sabtu 10 Februari 2024, dan Imlek tahun ini merupakan tahun ke-2.575 Gongzili. Menurut anggota Klenteng Kwan Imtong, Kota Batu menjelaskan, tema pada Imlek 2024 adalah tahun naga kayu, yang pada budaya Tionghoa naga melambangkan kehormatan, keberuntungan, dan ketangguhan. Perayaan Imlek ini sebagai bentuk syukur atas rezeki dan keselamatan, serta pengharapan kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru. Di Klenteng Kwan Imtong, Kota Batu sejak malam hingga pagi, terlihat umat dengan khidmat melaksanakan perayaan Imlek dengan melakukan sembayang leluhur, dengan membakar dupa, hiu, dan lilin, serta kemudian menancapkan dupa setelah sembayang dan doa. Di dalam Klenteng Kwan Imtong juga disediakan berbagai makanan, yang terdiri dari kue, permen, dan buah-buahan yang diperuntukkan untuk umum. Kalau acara kita tidak ada, tapi semua umat disini semoga semuanya lancar, dapat keberuntungan, kesehatan, dan rezekinya lancar. Berarti banyak umat yang melakukan ibadah sembayang disini? Banyak. Ya, banyak. Nanti mungkin agak siang sedikit, baru ini banyak. Biasanya dari mana aja ini umat yang datangnya? Kalau sekitar batu, sama nanti kalau biasanya sama luar kota, itu banyak yang datang. Untuk tema Imlek tahun 2024 apa nih? Ternyata tahun Naka Kayu, Naka Kayu ini semoga itu semua umat, bukan sama kesejahteraan, kebahagiaan, dan bercegi. Harapannya untuk umat-umatnya semua lebih baik dari tahun kini, supaya ke depan lagi lebih maju, lebih maju, dan lebih maju lagi. Iwan Nikmawan melaporkan.